Halo guys, selamat datang di YSA channel dengan aku Yendra, aku Makeup Paradise, based di Bali. Oke, di video kali ini aku akan menunjukkan cara pengaplikasian eyeliner yang sangat mudah sekali, bahkan kurang dari 3 menit. Oke, untuk produk yang pertama, aku bakal menggunakan produk dari eyeliner yang berbentuk pencil atau spidol. Jadi, kalau untuk produk eyeliner yang berupa spidol seperti ini, kandungannya adalah berupa liquid atau cair. Jadi, untuk sebagian dari kalian yang udah terbiasa menggunakan eyeliner dengan jenis bahan liquid seperti ini, pasti akan lebih mudah untuk kalian mengaplikasikannya di mata. Tapi, aku pengen menunjukkan beberapa tips dan trik yang bisa kalian implementasikan supaya kalian lebih mudah dalam menggunakan eyeliner untuk keseharian. Kali ini aku akan menggunakan produk dari Essence, produknya, packagingnya seperti ini, dan barangnya seperti ini. Berupa spidol, dan bahannya di dalam berupa cair, dengan ujung yang sangat panjang seperti ini, akan membuat aplikasi eyeliner di mata kalian menjadi lebih mudah. Untuk Essence ini sendiri, harganya tidak terlalu mahal. Jadi, ini hanya 47 ribu, dan kalian bisa dapetin di toko kosmetik terdekat di sekitar rumah kalian, atau mungkin di kotak kalian, atau kalian juga bisa langsung ke toko online. Oke, untuk pengaplikasiannya, pertama, aku bakal menunjukkan ke kalian gimana cara memulai pemasangan eyeliner dengan menggunakan spidol seperti ini. Sebenarnya, cara yang paling gampang adalah, kalian bisa memulainya dari outer corner. Outer corner itu adalah di bagian sudut mata luar, which is, itu di sebelah, kiri, di sebelah luar, di bagian sini. Jadi, untuk mengaplikasikan eyeliner dengan menggunakan spidol seperti ini, akan lebih gampang jika kalian memulainya dari mata bagian luar. Outer corner Outer corner sudah terisi, sudah diaplikasikan eyeliner di situ, kita akan memulainya di bagian inner corner, which is bagian sudut mata yang di dalam, yang di sebelah sini. Untuk mempercantik hasil dari eyeliner kalian, kalian juga bisa mengisi bagian kopang mata yang tidak terisi oleh eyeliner, yaitu yang di bagian dalam, di bawah bulu mata. Outer corner Outer corner Oke, dan untuk panjang dari wingtipsnya, itu tergantung dari preferensi kalian, tergantung dari kesukaan kalian sendiri, kalian juga bisa membuatnya lebih panjang ataupun lebih pendek, sesuai dengan kebutuhan. Outer corner Outer corner Outer corner Outer corner Outer corner Kita bisa menggunakan spidol, kita bisa mengaplikasikannya dari outer corner, dari bagian sudut mata paling luar. Outer corner 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 Nah, untuk produk yang ketiga, aku bakal menggunakan eyeshadow untuk membuat eyeliner. Untuk triks yang kali ini, kalian harus menggunakan eyeshadow yang sedikit berpigment. Jadi, untuk membuat aplikasi eyeliner itu lebih mudah dan lebih terlihat, kalian perlu mencari eyeshadow yang memiliki pigment lumayan cukup bagus dan lebih terang. Jadi, ketika pengaplikasiannya, kalian tidak perlu melakukannya berkali-kali. Dan, itu akan membuat proses pembuatan eyeliner menjadi lebih mudah. Untuk kali ini, aku akan menggunakan produk dari Mark Jeket. Dan barangnya seperti ini, aku bakal menggunakan eyeshadow warna hitam yang ada di dalamnya, yaitu yang ada di bagian sebelah ini. Dan untuk pengaplikasiannya sendiri, menggunakan eyeliner dengan berbahan eyeshadow seperti ini, kita juga masih membutuhkan angle brush seperti tadi kita mengaplikasikan gel eyeliner. Tips-nya adalah, kita tinggal dip sedikit. Kemudian, tips-nya juga masih sama, kita bisa memulai dari outer corner, which is sudut mata yang bagian luar. Terima kasih telah menonton! Oke guys, segitu aja tips dari aku kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel aku, kalau misalkan kalian pengen melihat triks-triks yang lain atau tips dalam menggunakan makeup. Sampai jumpa! Bye!